Saat ini sudah ada koresponen CNN Indonesia, Yurgen Sutarno di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Yurgen, satu hari ini Anda berada di sana, seperti apa padatnya antrean di belakang? Yurgen, kita lihat antrean sudah panjang ya. Putri, di belakang saya sebenarnya adalah warga yang secara reguler pergi ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun pantauan kami di loket penjualan tiket, tadi nomor antrean sudah di atas 300 begitu. Dan sudah cukup ramai pembelian tiket di Hamin 9 dan Hamin 10. Namun Putri, satu hal yang ingin saya sampaikan terkait keluhan penumpang yang membeli tiket secara online. Tadi kami mengklarifikasi ke customer service stasiun Pasar Senen. Sebenarnya jika Anda membeli tiket secara online, Anda bisa mengatur tempat duduk sebenarnya. Jika ada satu kasus yang dialami penumpang bahwa kalau membeli secara online, maka kursinya diambil secara acak begitu, penumpang itu pasti membeli di toko retail menurut pihak stasiun. Karena kalau kita membuka website-nya dan membeli tiket bisa dengan mudah. Jika Anda membeli empat tiket, maka Anda bisa meng-cover empat kursi untuk satu keluarga begitu. Sedangkan keluhan lain terkait dengan sistem online bahwa penumpang harus kembali ke loket pada akhirnya untuk mencetak tiket, ini tidak benar. Karena kalau Anda sudah membeli secara online, nomor pemesanan yang Anda dapat itu bisa langsung Anda cetak secara mandiri. Di mesin cetak mandiri. Mereka hanya kembali ke loket kalau mereka ingin ada pergantian begitu secara waktu atau kursi. Ya, Yurgen, kenapa tidak banyak orang yang memilih untuk membeli tiket secara online? Masih saja ada yang mencoba untuk membeli tiket dengan cara yang konservatif ya, langsung datang ke loket misalnya. Padahal kita ketahui bahwa mendekati hari H biasanya sistem online ini akan down. Begitu, bagaimana antisipasinya? Prabu, pantauan kami sebenarnya dari informasi yang kami perlu dari penumpang dan juga customer service, ada ketidaksempurnaan atau tidak utuhnya informasi di kalangan penumpang. Artinya mereka akan lebih mudah sebenarnya membeli tiket secara online dan harganya sama dan lebih mudah. Namun mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh. Mereka masih dengan cara konvensional datang ke loket, mengantri, dan ini mungkin yang menjadi problem. Dan itu alasan mengapa mereka masih datang ke loket secara langsung. Oke baik, Yurgen Sutarno terima kasih atas laporan Anda.